Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara dengan saya, Eddie Mulyadi dari Forum News Network FNN. Saudara, di sebelah saya ada Dr. Marwan Batubara. Saya biasa panggilnya Bang Marwan karena memang senior saya. Dari segala hal lah dia senior saya. Dan saya ngaku kalah. Nggak usah macam-macam, Eddie. Lu kalah memang ambil Marwan. Bang Marwan ini adalah anggota tim dari PP3. Tim Pengawal Peristiwa Pembunuhan Amlaskar atau 6 pengawal HRS. Yang sekaligus juga menjadi sekretaris plus. Nah ini banyak banget ya Pak Tante. Plus bagai juru bicara PP3. Bang Marwan ini, sudah lah kita harus akui kerja-kerjanya luar biasa. Dan saya sebagai anggota tim juga sangat berterima kasih. Tentu saja semuanya Allah yang atur. Tentu saja. Tapi selalu Allah yang atur. Cuman tanpa kader marwan mungkin kerja-kerja kita tidak atau belum bisa maksimal. Bang Marwan ini bukunya. Kita hari ini kita bicara soal ini ya. Kebaca nggak nih? Buku putih. Buku putih tentang pelanggaran ham berat pengguna 6 pengawal HRS ya. Yang kita lebih kenal. Peristiwa Kilometer 50. Nah Bang Marwan bisa tolong cerita sedikit ya. Ini buku 352 halaman saudara lumayan. Tapi bagus. Saya tentu saja ikut tahu isinya seperti apa. Tapi Bang Marwan bisa tolong bantu cerita kepada penonton Bang Indi Channel. Gimana Bang? Ini mau di apa ini buku diceritain ini Bang? Ya kita mau ini supaya dijadikan dasar bagi negara, bagi pemerintah dan negara kita ini. Karena memang kita negara buku. Buku ini dilihat, dijadikan pertimbangan untuk menuntaskan kasus pembunuhan 6 pengawal HRS itu. Kenapa? Karena yang sekarang dijadikan pemerintah sebagai dasar untuk menindaklanjuti pembunuhan itu adalah pelanggaran Komnas HAM. Yang itu tidak qualified secara hukum. Sebabnya? Karena? Karena mereka bukan melakukan penyidikan. Mereka hanya melakukan pemantauan. Bedanya apa penyidikan dengan pemantauan? Kalau memantau berarti kan hasilnya bukan hasil penyidikan tapi hasil pemantauan. Sementara proses hukum itu membutuhkan kalau ingin ada penyidikan, ada proses penumputan, pengadilan. Ini kena semulai dengan penyidikan. Penyidikan. Berarti selama ini kalau Komnas HAM belum melakukan penyidikan, penyidikan itu sendiri belum pernah terlaksana. Bagaimana bisa pemerintah lalu menyimpulkan bahwa ada tiga tersangkanya begitu. Artinya dasar hukumnya yang dipakai pemerintah sekarang ini sudah tidak sesuai dengan norma hukum yang berlaku. Dalam cover laporan mereka, Komnas HAM itu menyebutnya sebagai laporan penyelidikan. Nah kenapa TB3 bertendapat itu cuma pemantauan? Ada alasan lain nggak? Misalnya yang sering disebut karena dasar kerja mereka bukan undang-undang nomor 26 tahun 2000. Ya kan? Yang kita kenal dengan pengadil HAM. Atau ada asal lain? Silahkan. Kalau bicara penyidikan kan memang ada data, ada klarifikasi, ada pemanggilan. Yang semuanya itu belum mereka lakukan. Mereka lakukan loh. Mereka panggil Kapolda. Tapi tidak tuntas. Tidak tuntas dan tidak menurut kaedah-kaedah yang berlaku. Kaedahnya barangkali itu ya. Sebagai sebuah lembaga negara yang di biayu oleh APBN mereka punya, karena putih legal standing tadi ya. Untuk memanggil Kapolda, apa, segala macam, sampai kita data dari jasa marga dan sebagainya. Beda dengan TB3. Apa TB3 kan? Mungkin yang ayah bernama tadi tidak menggunakan kaedah-kaedah sebagai sebuah kerja-kerja penyelidikan. Penyelidikan. Menurut aturan yang berlaku. Menurut undang-undang nomor? Undang-undang nomor 26 tahun 2000. Tentang pengadilan HAM. Tentang pengadilan HAM. Memang saya sempat baca juga laporan Komnas HAM itu yang kepada Presiden Jokowi dan memang sumir sekali ya. Dan di sini ada bab khusus saudara yang membahas tentang laporan Komnas HAM. Dan itu, mohon maaf ya, kerja kami, mohon-mohon, akhirnya juga mohon-mohon disebut menelanjangi ya, Anatos di bab 4, Anotasi Laporan Komnas HAM. Itu ada dari 129, agak berapa halaman yang banyak ini. Ada beberapa catatan kritis yang dilakukan oleh tim kami untuk mengikapi laporan-laporan Komnas HAM ya. Sebenarnya tadi, Pak. Ya. Kisahnya apa yang bisa kasih contoh nggak, Pak? Saya memang tidak terlalu detail, tidak ingat ya. Saya memang ikut menyusulkan. Tapi untuk yang mananya itu, misalnya ya, salah satu contoh lah. Tentang terjadi kejar-mengejar. Ya kan? Nah, soal habisin atau apa ada kata-kata yang memang ini. Nah, ini sebetulnya dimuat dalam laporan Komnas HAM itu tidak utuh. Untuk apa? Untuk menggiring opini bahwa sebetulnya ini kejahatan yang dilakukan oleh pengawal HRS itu. Padahal bukan itu yang sebenarnya terjadi. Ya, ya. Nah, itu tidak dimuat secara utuh dan di sini kita klarifikasi. Ya. Bahwa ada penggiringan opini. Karena memang mereka mungkin yakin ya, dengan laporan itu. Tidak akan ada yang memeriksa. Tidak ada yang mengklarifikasi. Jadi merasa aman. Padahal mereka sebetulnya kita bisa mengatakan terlibat dalam konspirasi untuk menyusun laporan sumir. Ya. Ya, untuk melindungi pengguluh yang sebenarnya. Sebenarnya. Dan sambil menyatakan bahwa pengawal HRS ini lah penjahatnya. Ya, jadi mereka ditembak tapi sekaligus ditulis sebagai pelaku. Betul. Yang tembak tapi menjadi korban. Jadi benar-benar pemutar balikan fakta yang tak terbantahkan. Dan itu kita coba sampaikan dalam buku ini supaya masyarakat tahu sebetulnya kejadian yang sebenarnya itu seperti apa. Oke. Ini saya kasih contoh ya. Antara lain banyak tapi saya kasih contoh di halaman 137. Berbagai catatan khusus atau anotasi atas laporan Komnas HAM. Satu, keterangan yang menurut Komnas HAM berasal dari Polri di halaman 8 huruf G melaporkan sebagai berikut. Sejak awal di Megamendung dan Sentul ada tim dari institusi lain. Institusi lain itu dikasih dicetak dengan huruf bol, huruf tebal ya. Yang menempel termasuk di tol KM50. Setelah kejadian tim yang lain juga banyak berdatangan. Anggota tidak sempat berkomunikasi. Namun hanya mendengar tim lain tersebut berkomunikasi dengan menggunakan HT. Catatan kritis kita. Membaca laporan ini menimbul kepertanyaan siapa yang dimaksud oleh narasumber dan komnas HAM itu dengan institusi lain. Mengapa tidak dijelaskan nama institusi tersebut? Jika benar narasumbernya adalah polisi tentu mereka akan mengenali nama institusi lain. Nah ini menyebutkan betapa sumirnya, betapa nanggungnya tadi kata abang itu ya. Pengaruhannya tidak lengkap gitu. Bang dalam perilis TP3 yang lalu, bahkan abang juga sudah menunjukkan keterangan kepada teman-teman media. Abang menyebut TP3 secara resmi di halaman berapa tadi. Komnas HAM terlibat dalam upaya sistematis menghilangkan jejak kebunuhan ini. Gimana abang perjelasannya? Ya, saya kira tadi ya, dengan tidak memuat secara utuh, misalnya waktu itu kan FPI menyerahkan informasi, termasuk ada rekaman percakapan pengawal itu. Tapi itu justru digunakan tidak secara objektif dan tidak juga pernah mengklarifikasi ke FPI, lalu diambil, dicomat, dicomat bagian-bagian yang sedemikian rupa sehingga tadi kesimpulan terhadap laporan pemantauan itu adalah ini. Ya, termasuk kalau memang menyebutkan tadi yang bahasan Pak Edi, Bang Edi sampaikan itu tentang ada institusi lain, sebetulnya kan mereka tahu kenapa tidak dituliskan. Ya, kalau memang itu dari BIN misalnya, ya sebut aja itu dari BIN, panggil aja BINnya, kan begitu kan. Tapi kalau dengan BIN takut ya, gimana negara ini bisa berjalan, ya? Kalau ada lembaga yang seolah-olah tidak tersentuh hukum. Kita mau ya negara hukum sesuai dengan undang-undang dasar, ya pasal satu negara hukum, ya mari kita tunduk kepada konstitusi. Dan tidak ada sebetulnya yang punya kepuasaan tertinggi itu adanya di presiden. Jangan malah presiden pun takut sama BIN misalnya. Kita tidak mau lah seperti itu. Ini misalnya, Bang Marwan bukannya menuduh ya, kalimatnya jangan sampai, gitu kan. Kalau Bang Marwan berapa-berapa, presiden takut memimpin? Nah, itu tuh, Tuhan. Ini kan jangan sampai. Benar, benar. Pemimpin tertinggi Indonesia itu ya presiden Jokowi Dodo namanya. Jadi saudara sekalian, seperti Bang Marwan katakan tadi, memang aneh kalau Nasam dalam laporannya menyebutkan polisi sebagai narasumber, ya kan dalam laporannya itu. Kemudian narasumber, polisi sebagai narasumber mengatakan sejak dari Megamendung, Sentul, ada tim institusi lain. Itu memang aneh kalau Bang Marwan sampai tidak mengetahui atau tidak menyebut institusi lain itu dalam laporannya. Betul. Dan mestinya malah berani memanggil dan menyebutkan dalam laporan itu. Kalau memang ada institusi lain, lalu perannya itu apa? Jangan terus selalu ini dijatuhkan kepada polisi saja dan akhirnya yang jadi tersangka itu hanya tiga orang anggota polisi. Ini menarik sebenarnya, menarik sekali kata Bang Marwan tadi. Saya ingat kata-kata Bang Abdullah Hehamahua, koordinator TP3 kita ini, beliau mengatakan bahwa ketika Komnas HAM memanggil, mengundang keluarga korban, 16 kali itu, kemudian dalam sebuah sesi wawancara, si salah sarang, salah seorang komisioner, mengatakan begini kepada keluarga, kalau polisi saja kami bisa panggil, kami berani panggil, tapi kalau bin lain urusannya. Ini kalimat dari Bang Abdullah Hehamahua, saudara, yang saya hakul yakin beliau orang yang jujur berintegritas. Maka dalam konteks yang dikatakan Bang Marwan tadi memang menjadi ironis, tragis ya. Sebuah lembaga negara yang didiayu oleh KPN, uang rakyat, dan bertugas menjadi garda terdepan untuk menjamin tegaknya perlindungan HAM bagi warga negara, justru terlibat dalam rekayasa. Rekayasa, dan saya kira kan Komnas HAM itu posisinya bukan di bawah presiden. Ini kan lembaga independen yang diputuhkan undang-undang, dan pertanjuannya kan mestinya kepada rakyat. Dan harus menghidungi pembunuhan rakyat. Tapi kalau yang ada dalam kasus pembunuhan namlaskar ini, kita lihat mereka tidak bekerja untuk rakyat, tapi berkonspirasi untuk membuat laporan yang justru meributkan rakyat. Ini saya ulang, disini ada di halaman 16, di buku ini ya, halaman 16, itu rencana sistematis untuk menghilangkan jejak, yang ternyata melibatkan juga lembaga negara lain, yaitu Komnas HAM. Bayangkan? Aduh saudara sekalian, terus gimana nih Bang? Dengan buku ini, apa yang diharapkan dari buku ini oleh tim TP3? Yang paling basic adalah kita kembalikan kepada Pak Jokowi untuk konsisten dengan ucapan bahwa pemerintah akan menutaskan kasus ini, ada tiga palpokok yang sebutkan, adil, transparan, dan diterima oleh rakyat. Itu diucapkan kepada TP3 yang berkunjung ke Pak Jokowi tanggal 9 Maret yang lalu di Istana Merdeka. Kita dengar itu dan itu kita sebar. Inilah yang dinyatakan Pak Jokowi. Nah mari kita minta nih Pak Jokowi. Jadi, Anda konsisten dengan ucapan, jangan hipokrit, cuma bicara tapi tidak dilaksanakan. Dan buku ini akan membantu pemerintah untuk mencapai target atau statement Pak Jokowi tadi. Ya, waktu audiensi dengan Presiden, saya sebenarnya juga dijadwalkan hadir. Namun, kadar Allah, Allah menentukan lain, saya tidak sempat hadir, Bangnya. Dan saya dari teman-teman yang datang, Bang Marwan, Bang Abdullah, Pak Amin, dan kawan-kawan itu mengatakan, Bang Jokowi mengatakan tiga hal. Akan berkomitmen runtaskan kasus ini secara profesional, transparan, dan berkeadilan. Nah, gitu ya. Dan buku ini adalah jawaban dari ucapan Nemko Pulau Hukam terutama ya. Kalau ada bahan-bahan, ada masukan, silakan disampaikan. Dan kalau tidak salah, TV3 juga sudah membuat surat lagi untuk minta beraudisi lagi. Tanggal berapa untuk kemarin surat di ajukan di sana? Tanggal 27 Mei. 27 Mei? Ya, sekarang tanggal 12. Berarti sudah lebih dari 2 minggu. Karena itu, tanggal 11 atau 10 yang lalu, TV3 kan membuat rilis. Rilis itu kita sebutkan, kita sudah kirim permintaan, tapi sampai sekarang tidak dijawab. Sampai hari ini kita bicara ya? Sampai sekarang ya, tidak dijawab. Nah, bagi kita, kita tidak mau nanti dianggap oleh publik, masyarakat, atau oleh pemerintah, atau Pak Mahfud, bahwa kita tidak punya yang kita janjikan. Kita punya temuan. Kita punya hasil analisis. Jadi, ini supaya publik tahu, kok ini tidak ada nih kelanjutan dari pertemuan 9 Maret. Ya, bukan kita tidak mau, dan bukan kita tidak punya temuan dan hasil. Ada hasil. Cuma tidak diterima. Ya, ya, ya. Nah, tapi itu juga diusulkan teman-teman, bahwa seandainya pun tidak diterima, tidak masalah, tapi kita terus akan melakukan perjuangan, advokasi. Ada semacam detelan nggak kita tunggu sampai kapan jawaban dari Jokowi? Kalau ada, nggak ada, kita akan begini, gitu. Ada nggak? Ya, sebetulnya kan dengan kita membuka ini, kita bikin rilis yang lalu, kita sudah menganggap itu, ya sudah lah. Oh, sudah lah. Kita tidak terlalu berharap, tapi advokasi akan terus dilanjutkan. Ya, ini menarik sekali, saudara, sekalian. Apa yang dilakukan oleh TP3, Bang Marwan, Bang Abdullah, dan kawan-kawan, itu bagus sekali kalimatkan. Dengan rilis kemarin, sudah kita kakak, sudah lah. Karena memang mereka, tim TP3 ini, tidak ngoyo, tidak ngemis-ngemis minta ketemu Jokowi, apalagi itu untuk selfie-selfie, ya. Ini hanya sekedar tanggung jawab moral TP3 sebagai anak bangsa, untuk memberikan masukan seperti yang diminta. Mereka mau ambil monggo, nggak mau, ya silakan. Kata Naskarak EGP, pakai W lagi. Emang gue pikirin W. Cuma, yang paling penting bagi publik, bahwa yang dijadikan landasan oleh pemerintah saat ini, untuk memproses pembunuhan pengawal IRS itu, adalah landasan yang tidak sesuai dengan hukum. Karena itu mestinya batal demi hukum. Dan karena itu juga kita minta prosesnya diulang lagi. Bukan diulang, dilakukan. Karena belum berkerja, ya. Maksudnya kerja, kerja dari kerjanya si Komnas HAM yang sumir yang bermasalah ini, ulang lagi, dan itu artinya mereka memulai untuk melakukan penyelidikan. Dengan dasar hukum undang-undang yang berbeda, ya. Yang berbeda, ya. Tahun 2000 tentang pengadilan HAM. Pengadilan HAM, betul. Dengan ekonomi sebut dan tata cara yang ditentukan oleh undang-undang. Bang, sebetulnya apa kesimpulan dari buku 352 halaman ini, Bang? Apa yang ingin disimpulkan? Kesimpulannya apa di sini? Yang paling basic adalah bahwa telah terjadi pelanggaran HAM berat. Itu yang paling basic. Dan fakta, temuan-temuan, dan sebagian itu ada yang belum pernah terungkap di publik yang menunjukkan terjadinya pelanggaran HAM berat itu ada kita tuliskan dalam buku ini. Ada nggak pihak yang bertanggung jawabkan selama ini orang berpikir pelakunya polisi? Atau ada pihak lain yang berpikir? Yang menyebutnya itu aparat negara. Aparat negara? Aparat negara. Aparat negara itu bukan cuma polisi. Oke. Kan ada juga lembaga yang namanya Kopsus. Oh. Yang dibentuk oleh Pak Jopo. Pasuk Ujan ya? Iya. Komando Operasi Khusus. Khusus. Ini pasukan super elit. Betul. Sebuah super elit karena anggotanya adalah pasukan-pasukan elit dari tiga matra. Iya. Ada Denjaka-nya Angkatan Laut. Ada Paskas-nya Udara ya. Ada Kopasus-nya Angkatan Darat. Yang bergabung dipilih lagi Koopsus. Komando Operasi Khusus yang hanya bisa dikirakan oleh perintah. President. President. Jadi kalau waktu itu sempat show off di petaburan berhenti. Iya. Iya. Saat keakhiran dua tiga menit, nah itu cuma presiden dalam peraturannya bisa menggerakkan Koopsi. Terus apa lagi? Kesimpulannya apa lagi? Sebelum itu sebetulnya kita bisa membuktikan bahwa yang dilakukan Om Nasom itu bukan penyidikan, tapi pemantauan. Saya sudah sebut di awal. Tapi itulah, apa, bagaimana kesimpulan kita bahwa itu bukan hasil penyidikan, itu kita uraikan dalam buku. Oke. Jadi karena ada temuan, di satu sisi ini adalah pelanggaran yang berat, tapi di sisi lain bahwa temuan kita yang dilakukan Om Nasom sekarang ini adalah hasil dari konspirasi untuk melindungi pembunuh yang sebenarnya sambil menunjuk bahwa yang dibunuh itulah yang melakukan kejahatan. Yang memulai kejahatan. Kita luar biasa. Jadi kalau Bang Marwan dan TP3 saudara khusus, tanah putih sepertinya, sepertinya nyinyir terhadap peran Kom Nasom dalam konteks ini, itu harus dimaklumi karena kesimpulan temuan Kom Nasom itu menjadi justifikasi. Iya kan? Menjadi dasar sekaligus justifikasi bagi negara dalam melakukan tindakan yang disebut pembunuhan tadi. Oke Bang, sebagai penutup, ini kan buku bagus, saya mendapat banyak SMS, WA, terutama WA maksud saya, SMS dan langsung lagi, juga dalam channel saya. Bagaimana caranya kalau rakyat, umat ingin dapat buku ini? Bagaimana caranya? Apakah bisa beli atau minta atau bagaimana? Kita berharap nanti kita akan bisa menyiapkan banyak buku, tapi mekanismenya nanti kita akan sosialisasikan setelah kita launching buku ini. Mudah-mudahan minggu depan bisa informasi yang ditanyakan Bang Edi tadi bisa terjawab. Tapi sekarang masih belum. Insya Allah minggu depan akan ada. Jadi sabar ya, ada beberapa yang jawab di WA saya, tolong kirim ke alamat saya ini, nanti sabar dulu. Bang, boleh kan nanti ke dalam channel saya ini saya kasih judul bahwa ada institusi lain, berarti saya kasih judul pembunuh 6 laskar bukan polisi gitu boleh gak? Bukan, kita sebut saja aparat negara dan bukan satu institusi. Oke, bukan institusi ya. Aparat negara dan bukan satu institusi. Kasian sebabnya polisi kena gumbuk terus gitu kan ya. Tapi dalam konteks buku ini memang saya melihat, mohon maaf ya, polisi itu hanya, apa lebih tepat istilahnya ya, pelaksana tugas. Ada institusi lain yang sangat berperan. Oke, semoga apa upaya yang dilakukan oleh teman-teman TP3 ini mendapat balasan dari Allah SWT. Dan merupakan bagian dari upaya mengutap kebenaran. Dan sambil juga kita mohon perlindungan, pertolongan dari Allah, supaya tugas kita untuk menjalankan perintah amar ma'ruf, nah yungkar. Itu bisa terlaksana, kita serahkan kawal kepada Allah, setelah kita upaya, kita doa, kita kawal kepada Allah. Oke, terima kasih banyak Barmawan. Saya, Sukihan Edi Mulyadi untuk KPNN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamatnya gini, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.